Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKPS, senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik hari ini. Salam sehat, salam sukacita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kami dan kami kasihi, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang indah yang kami boleh rasakan sampai pada hari ini. Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, biar roh kudusmu boleh menuntun kami, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memahami firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami alaskan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu GKPS, firman kita hari ini diambil dari kitab Yudas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan empat. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa napsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, selaku orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus saling mengasihi. Dan keselamatan yang adalah anugerah Allah, harus tetap terjaga dan terpelihara dalam hidup kita. Inilah yang mendorong sang penulis, yaitu Judas Saudara Jakobus, untuk menulis sepucuk surat yang berisi nasihat, untuk berjuang mempertahankan iman kepada Tuhan. Tentunya kita juga, jika kita menerima suatu nasihat, pesan yang baik, hati kita sangat senang sekali. Nah, inilah yang dilakukan oleh Judas, karena kasihnya kepada orang-orang yang percaya, dan dia tidak mau iman orang-orang yang percaya tergoyahkan. Kenapa dia menulis pesan nasihat ini? Karena ternyata, ada banyak godaan, atau tantangan, atau penyusup, yang akan membuat orang-orang terpercaya, yang akan membuat kita tergoda, sehingga bisa menjadi lemah. Tapi, dengan mata yang tertuju pada Tuhan, pasti kita akan mampu, karena roh kudus yang ada dalam kita, jauh lebih besar dari kuasa dunia. Dalam keseharian kita, dalam keseharian adik-adik misalnya, mari kita lihat, apakah ada godaan juga? Pasti ada. Mungkin godaan mencontek ketika di sekolah, ketika pulang sekolah diajak teman main, mungkin kita ikut, dan lupa minta izin pada orang tua. Ketika di rumah, kita malas belajar, sehingga banyak tugas-tugas sekolah yang terabaikan. Kenapa? Karena kita lebih asik dengan gadget kita. Dan mungkin juga kita tidak mau menolong orang yang perlu bantuan. Atau kita malas ke gereja. Banyak hal lain yang menggoda kita, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, ingat, ada lagu yang liriknya demikian. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia, dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu aku berdoa, dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Ya, hanya nama Yesus yang penuh kuasa. Nah, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan yang baik, kita akan memahami kehendak Tuhan. Ketika ada godaan, mungkin kita akan bisa menentangnya. Nah, adik-adik, mari hindari godaan, dan tetap waspada. Katakan tidak pada perbuatan jahat atau dosa, yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Pesan untuk kita melalui renungan hari ini, marilah kita berjaga-jaga atau waspada. Mari kita berjuang mempertahankan iman, dan tetaplah setia pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita menjaga diri untuk tetap berada di dalam kasih Allah. Amin. Nah, adik-adik, selamat beraktifitas, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Alah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadiratmu. Kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan renunganmu, dan kami diingatkan kembali untuk berjaga-jaga, untuk waspada Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah roh kudusmu boleh menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh selalu berjalan di jalan kebenaran akan firmanmu. Biarlah firmanmu tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. KKPS TV KKPS TV KKPS TV